Halo, kembali lagi di Memoialis. Jadi di video sebelumnya sudah aku tunjukkan tweak apa saja yang berguna untuk lock screen, home screen serta notification center. Di video ini aku akan melanjutkan untuk membahas tweak lainnya. Yang pertama adalah animation biface. Animation biface ini aku gunakan untuk membuat animasi terlihat lebih cepat. Yang kedua adalah any key trackpad. Any key trackpad ini aku gunakan untuk menggeser kursor dengan mengklik tahan tombol spasi atau tombol lain. Karena pada iphone yang tidak ada 3D touch, kita hanya bisa mengklik tombol spasi saja untuk menggeser kursor. Tweak selanjutnya yaitu App Store Plus Plus. App Store Plus Plus ini aku gunakan untuk menampilkan pilihan downgrade upgrade pada aplikasi serta manual install juga. Downgrade upgrade ini kita bisa gunakan untuk iOS sebelumnya yang tidak support untuk aplikasi ini misalkan. Tweak selanjutnya yaitu Ares. Ares ini digunakan untuk menyederhanakan tampilan Siri. Seperti pada saat kita bilang, Hey Siri, Tampilannya akan menjadi seperti ini. Lebih sederhana dan kita bisa pindahkan ke atas atau ke bawah. Nah ini kita bisa akses di settingnya juga untuk memindahkan ke atas ke bawah atau berupa banner juga. Selanjutnya adalah Auto Unlock. Auto Unlock X ini kita gunakan untuk menge-skip lock screen apabila kita menggunakan Face ID. Jadi tidak usah swipe up lagi gitu. Aku belum coba sih apabila kita menggunakan Touch ID, tapi kemungkinan juga bisa. Selanjutnya adalah Bage Tomatik. Bage Tomatik ini yaitu tweak si dia untuk membackup tweak yang kita sudah install, serta untuk menambahkan search secara batch atau secara banyak sekaligus. Untuk hasil backup tweak berekstensi .dev, baik online maupun offline, serta apabila kita mau install lagi .dev tersebut, bisa lewat sini juga. Tweek selanjutnya yaitu Camera Plus. Camera Plus ini kita gunakan untuk menampilkan tampilan kamera seperti di iPhone 11 Pro Max, atau e-lephone apapun itu. Tapi mungkin fitur yang tidak ada itu seperti Night Mode dan lain-lain yang tidak di-support oleh iPhone kita. Untuk di iPhone XR ku, fitur portraitnya jadi bisa lebih nambah banyak untuk kamera belakang. Jadi bisa seperti iPhone XS atau XS Max. Kalian juga bisa mengubah setting tweak ini di settingnya sendiri. Selanjutnya adalah Confirm Rotate. Seperti namanya, apabila kita merotet layar, maka kita bisa mengkonfirmasi apakah layar tersebut akan merotet atau tidak. Kita juga bisa tahu kemana layar tersebut merotet. Dan ini adalah settingnya. Selanjutnya untuk notifikasi, aku menggunakan Dine. Dine ini aku gunakan untuk membuat tampilan notifikasi muncul dari notch. Seperti ini. Nah kita juga bisa langsung membalas pesan atau langsung menutup saja dengan menggeser ke atas. Kalian bisa menyesuaikan settingnya sesuai dengan pilihan kalian ya. Selanjutnya tweak si dia lagi, yaitu Dismiss Process. Dismiss Process ini aku gunakan untuk dapat menutup tampilan instalasi ketika kita sedang menginstall aplikasi. Seperti ini. Nah apabila aplikasinya besar, jadi kita bisa langsung menutup itu. Tau-tau sudah terinstall saja. Oke selanjutnya yaitu DLEZ. DLEZ ini aku gunakan untuk mendownload foto-foto dari Instagram atau dari Youtube juga bisa. Jadi foto dan video dari Instagram, Youtube, dan lain-lain yang ada di pilihan DLEZ ini kita bisa download. Kalian juga bisa menonaktifkan aplikasinya di setting. Dan ini adalah beberapa aplikasi yang support untuk DLEZ. Selanjutnya tweak untuk notification lagi. Aku menggunakan exact time. Exact time ini kita gunakan untuk menampilkan waktu yang tepat pada saat notifikasi tersebut muncul. Seperti Shopee ini, waktunya segini, jam segini, berapa menit yang lalu, seperti itu. Kita juga bisa mengaturnya di setting. Selanjutnya adalah fill the file. Fill the file ini digunakan untuk menampilkan file-file yang ada di dalam sistem iOS-nya. Jadi kita bisa memindahkan, menghapus, atau mengotakkan tik sistem OS tersebut. Seperti di Android gitu. Selanjutnya yaitu flow. Flow ini aku gunakan untuk menampilkan tampilan musik seperti ini. Jadi di notification center musiknya berubah menjadi seperti ini. Tempilan musiknya jadi sangat simpel, lalu bisa cocok dengan tweak-tweak yang sebelumnya aku pakai juga. Kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Tweak selanjutnya yaitu focus haka atau hack. Focus hack ini digunakan untuk menghack aplikasi focus jadi bisa pro gitu. Nah, aplikasi focus ini digunakan untuk membuat portrait foto seperti ini. Jadi focus ini sebenarnya gratis, tapi ada beberapa fitur yang kita nggak bisa buka. Seperti lensa, atau lightning, atau aperture juga. Selanjutnya adalah local appstore 13. Jadi local appstore 13 ini aku gunakan untuk membuat client master jadi premium. Selain client master juga bisa aplikasi yang lain sih. Jadi caranya seperti ini. Misalkan di client master kita buat video, lalu kita export. Nah, kita pilih aja yang ID R55.000, lalu kita pura-pura bayar. Nah, seperti itu caranya. Sehingga dia bisa langsung hilang gitu watermarknya. Tweak ini berfungsi untuk satu kali pemakaian saja ya. Jadi kalau misalkan kita menutup aplikasinya, maka akan kembali seperti semula. Jadi kita harus meng-apply lagi sekali lagi. Oke, yang terakhir yaitu longer call button. Longer call button. Ini untuk menampilkan call button yang sangat panjang. Jadi sejajar gitu dengan tombol yang lainnya. Oke, tweet kali ini cukup sampai disini. Untuk tweet selanjutnya, semoga ada ya. Terima kasih telah mengunjungi Memoialis.